Departemen Pelayanan Anak-Anak Uni Indonesia Kawasan Barat mempersembahkan. Selamat pagi anak-anak. Kita akan merenungkan firman Tuhan melalui renungan bagi anak. Menjadikan Allah yang pertama. Hari ini tanggal 1 Agustus. Mari kita awali dengan doa. Bapak di surga kami akan belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak ayat inti renungan pagi kita hari ini diambil dari kitab Amos pasal 8 ayat 11. Sesungguhnya waktu akan datang demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini. Bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air. Melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Tidak seorang pun dari antara kita yang bisa menyadari sepenuhnya betapa berharganya Alkitab itu firman Tuhan. Daud menyamakan firman Tuhan dengan pelita dan terang. Kita bisa baca dalam Masmur pasal 119 ayat 105 yang akan menuntun kita menuju hidup kekal. Paulus menyamakan dengan pedang yang bisa melindungi kita dari pencobaan si jahat. Kita bisa baca dalam Efesus pasal 6 ayat 17. Dan Musa menyamakan dengan roti yang bisa memberi hidup bagi mereka yang membacanya. Apalagi yang kita perlukan untuk membawa kita masuk surga dengan selamat? Harta yang sangat berharga ini adalah milik kita. Tapi kita jarang sekali membacanya. Anak-anak Edgar Aquace menceritakan tentang seorang wanita kaya yang tinggal di New York. Suaminya memberi dia sebuah bros dengan banyak mutiara dengan harganya 30 ribu USD. Bros itu adalah kebanggaannya dan kebahagiaannya. Tetapi pada suatu hari ketika wanita itu berkunjung ke rumah temannya di Detroit, brosnya hilang. Dengan kebingungan dia mengiklankan di koran dengan menawarkan hadiah uang dalam jumlah besar bagi yang menemukan. Dia menelepon polisi untuk membantu dia. Polisi memeriksa seluruh toko perhiasan tetapi sia-sia. Bros itu sudah hilang. Sementara itu di Detroit hidup juga seorang wanita lain yang miskin yang pekerjaan sehari-harinya mencuci pakaian untuk menghidupi anak perempuannya. Suatu hari, sementara dia sedang berjalan, dia melihat sebuah bros cantik terkeletak di jalan. Dipungutnya bros itu tanpa mengetahui berapa harga bros itu. Peniti yang bagus, pikirnya. Jadi dipakainya peniti itu pada kerah bajunya. Dia tidak pernah membaca koran, jadi dia tidak tahu tentang bros yang hilang ataupun hadiah yang ditawarkan bagi penemu bros atau peniti itu. Enam tahun berlalu, dan wanita binatu ini masih memakai peniti itu di kerah bajunya. Entah bagaimana, salah satu mutiaranya lepas dan hilang. Pada saat anak perempuannya Wisuda, dia berpikir dia akan menggantikan mutiara yang hilang itu, kemudian akan menghadiahkan bros itu pada anaknya pada hari Wisuda. Wanita binatu membawa bros itu ke ahli perhiasan dan menanyakan berapa harga mutiara untuk menggantikan mutiara yang hilang. Ahli perhiasan itu memandangi bros itu dengan teliti dan mengatakan, Ya ibu, ini mutiaranya yang cocok, harganya 2.000 USD. Wanita itu kaget, dia berpikir, Selama enam tahun aku memakai barang berharga di kerah bajuku dan tak mengetahui nilainya. Anak-anak, dalam kehidupan ini, engkau akan memerlukan pelita, pedang, dan roti. Sebelum musim kelaparan tiba, jadikanlah harta berharga, yaitu Alkitab ini milikmu sekarang. Anak-anak, demikianlah renungan pagi kita hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Bapak di surga, terima kasih kami sudah belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami selalu rajin membaca Alkitab. Kiranya Tuhan memberkati kami hari ini saat kami belajar, bermain, dan membantu orang tua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih telah menonton!